Pemerintah Indonesia kembali mengubah kebijakan tes PCR bagi pelaku perjalanan. Dalam sepekan, tercatat sudah tiga kali kebijakan ini diubah. Pada 24 Oktober 2021, pemerintah mewajibkan pelaku perjalanan membawa hasil negatif tes COVID-19 serta harus sudah disuntik vaksin hingga dosis kedua. Aturan ini berlaku bagi wilayah dengan level PPKM 1, 2, dan 3. Berikut aturan per 24 Oktober 2021. Bagi pelaku perjalanan udara Rute Jawa-Bali, wajib melakukan PCR dengan masa berlaku 2x24 jam. Sedangkan pelaku perjalanan menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api, dan kapal laut harus melakukan tes antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. Pada 27 Oktober 2021, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru. Masa berlaku tes PCR berubah dari 2x24 jam menjadi 3x24 jam. Aturan ini berlaku bagi pelaku perjalanan udara yang masuk atau keluar wilayah Jawa-Bali. Sementara itu, untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kapal laut, dan kereta api harus melakukan antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. Aturan ini masih sama dengan aturan sebelumnya. Tiga hari kemudian, pada 1 November 2021, pemerintah kembali mengubah aturan. Tes PCR kini tidak lagi menjadi syarat terbang bagi pelaku perjalanan pesawat Rute Jawa-Bali. Pelaku perjalanan Rute Jawa-Bali hanya perlu melakukan tes antigen. Sama dengan aturan terbang rute wilayah di luar Jawa-Bali. Sementara itu, bagi pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 km atau 4 jam perjalanan, wajib melakukan tes PCR ataupun antigen. Jika melakukan tes PCR, masih berlakunya 3x24 jam. Sedangkan jika melakukan antigen, masih berlakunya 1x24 jam. Pelaku perjalanan juga wajib membawa kartu vaksinasi. Pemerintah juga membedakan aturan bagi pengemudi kendaraan logistik. Mereka yang melakukan perjalanan darat di wilayah Jawa-Bali, wajib menunjukkan kartu vaksin dosis kedua. Mereka juga harus menunjukkan surat hasil negatif antigen, yang sampelnya diambil maksimal 14x24 jam sebelum keberangkatan. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran No. 90 Tahun 2021. Aturan ini merupakan revisi dari Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 86 Tahun 2021. Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 91 Tahun 2021.